Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di Mono Channel Hari ini kita akan membahas tentang latihan soal Yaitu Matematika Kelas 6, Bab 3, Matari Kupus dan Balok Sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk subscribe ya Agar channel ini semakin berkembang Terima kasih Kita ke soal yang pertama Perhatikan gambar berikut Di sini ditampilkan bangun kubus yang tersusun Kemudian pertanyaannya adalah Banyak kubus yang diperlukan untuk bangun di atas yaitu Jadi sangat mudah karena bangunnya sudah berwarna Tinggal kita menghitung banyaknya kubus yang tersusun Kita hitung Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh Jadi kubus yang tersusun untuk membentuk bangun ini adalah Tujuh buah Nah jawabannya adalah B Mudah bukan? Kita lanjut ke soal berikutnya Di sini juga ada bangun kubus lagi Kita disuruh memperhatikan Pertanyaannya adalah Danny akan membuat sebuah bangun seperti pada gambar di atas Jadi Danny akan membuat bangun seperti ini Kemudian banyak kubus yang diperlukan oleh Danny yaitu Jadi kubus yang diperlukan untuk membangun ini jumlahnya berapa Nah dalam menyelesaikan soal berikut ini Kita tinggal menghitung bangun yang bertingkat terlebih dahulu Nah untuk bangun yang bertingkat ini Kita tinggal hitung yang paling atas saja Kita hitung Satu, dua, tiga, empat, lima, enam Jadi bangun yang ini ada enam Yang coklat jangan dihitung terlebih dahulu Nah enam ini Yang atas otomatis yang bawah juga ada enam Maka ini sudah dapat enam kali dua adalah dua belas Tinggal menambahkan kubus-kubus yang lain Berhatiin dua belas Tiga belas yang coklat Empat belas silver Lima belas yang kuning Jadi total Danny Untuk membangun Bangun ini adalah Lima belas Kubus Mudah bukan? Kita lanjut ke soal berikutnya Disini ditampilkan gambar balok Yang tersusun Yang tersusun sedemikian rupa Pertanyaannya yaitu Banyak balok yang diperlukan untuk membentuk bangun di atas yaitu Nah kita tinggal hitung saja Seperti tadi Kita bisa menghitung Yang ini dulu yang tampak Kemudian dikalikan ke belakang Kita hitung Satu Dua Tiga Empat Nah yang ada di tampilan ini yang paling depan Ada empat buah balok Kita tinggal mengalihkan balok ini ke belakang ada berapa Satu Dua Tiga Jadi ada tiga lapis Maka tinggal empat Yang terlihat ini dikalikan ke belakang tiga Hasilnya adalah dua belas Kita tinggal menambahkan bangun balok yang ada di atas Berarti tiga belas Dan ini empat belas terakhir Jadi hasilnya adalah empat belas Lanjut Nah sekarang Ada tampilan Balok Jumlahnya ada empat Satu Dua Tiga Empat Yang tertutup Membelakangi Kemudian pertanyaannya adalah Susunan kubus di atas Jika dilihat dari samping kanan Samping kanan itu sebelah sini Nah Samping kanan Maka akan tampak seperti Tampak seperti apa Maka yang terlihat Itu biru Merah Dan biru lagi Nah Untuk menjawab soal seperti ini Dibutuhkan imajinasi kalian Jadi kalian membayangkan bahwa kalian melihat dari sebelah kanan Nah Jika Melihat bangun ini Maka Otomatis jawaban yang paling tepat adalah Merah itu di atas Berarti jawabannya ada Tiga Merah yang di atas B C D Kemudian Bawahnya merah Otomatis adalah biru Karena hijau akan tertutup oleh biru Bisa dibaham kan Nah Maka Bawahnya merah adalah biru Nah jawabannya ada dua C dan D Kemudian Karena yang di belakang ini juga biru Maka jawaban yang tepat adalah C Mudah bukan? Kita lanjut ke soal berikutnya Soal nomor 5 Kita disuruh memperhatikan gambar lagi Disini tampilkan gambar yang berwarna-warni Pertanyaannya yaitu Apabila susunan kubus di atas Maaf ini pertanyaan salah Di samping kiri Jika dilihat dari atas Dari atas sini-sini Maka akan terlihat seperti Nah Sebelum kita Membayangkan berimajinasi Disini kita melihat Ada bangun yang ditumpuk Yaitu warna pink Nah Otomatis Jika kamu melihat dari sebelah atas Kubus berwarna pink ini Akan tertutup oleh Warna kuning Maka kita akan mengeliminasi Jawaban yang ada warna pinknya Otomatis Jawaban C dan D Itu Salah Karena ada warna pinknya Kemudian Kita tinggal lihat Sebelah kiri dan sebelah kanan Bangunnya Disini ada warna merah Dan disebelah kiri ada kuning Maka otomatis Jawaban yang Disebelah kiri itu Kuning Dan sebelah kanan merah Merupakan jawaban yang paling tepat Yaitu B Ya Karena disini merah Ke atas Dan disebelah kiri adalah Kuning Kita lanjut ke soal berikutnya Disini kita disuruh Memperhatikan gambar C Gambarnya Tampak seperti ini Nah Pertanyaan adalah Apabila dilihat dari depan Depan itu Sebelah sini Ya Maka Banyak persegi yang memiliki Warna yang berbeda Ingat Disini Clownya warna yang berbeda Tampak dari depan Itu Jumlahnya berapa Nah Kita lihat Disini ada warna yang sama Ada Yaitu putih Ini Maka disini kita eliminasi Berarti hanya dihitung Satu Maka Kita tinggal menghitungnya Yang terlihat adalah Warna hijau Warna pink Dua Putih Tiga Merah Empat Kuning Lima Dan putih Tidak dihitung Maka Jawabannya Adalah Lima Mudah bukan Ini adalah Materi visualisasi Spasial Butuh Imajinasi Soal berikutnya Kita masuk Ke Materi Lokasi Disini Ditampilkan Peta Indonesia Dan disini Ada Titik Ya Yaitu Jawa Timur Pertanyaannya adalah Wawan Menceritakan Pengalamannya Berlibur Di Jawa Tengah Adit Menunjukkan Letak Tempat Berliburnya Pada Peta Jadi Wawan Itu Jawa Tengah Adit Liburnya Yang terletak Di Peta Maka Adit 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 Jawa Timur Tempat Liburan Adit Terletak Pada Petak Nah Ini Berada Di Huruf C Untuk Menentukan Lokasi Ini Kita Menyebutkan Horizontal Horizontal Terlebih Dahulu Mendatar Horizontal Kemudian Baru Diikuti Vertikal Nah Maka Jawa Timur Tempat Adit Berlibur Adalah Itu Di Petak C Satu Nah Ini Satu Ini Juga Di Tempatnya C Sudah Bukan Maka Jawabannya Adalah B Kita Lanjut Ke Soal Berikutnya Perhatikan Gambar Berikut Nah Disini Ada P Dan Ki Kemudian Jarak Titik P Ke Titik Ki Yaitu P Ke Ki Yang Benar Adalah Kita Bisa Menggunakan Jawaban Terus Kita Lihat Di soal Di peta Dua peta Ke kanan Kita Praktekan Dua peta ke kanan Berarti Cuma Sampai Sini Dua peta Ke kanan Kemudian Dua peta Ke bawah Nah Berarti Akan berakhir Disini Berarti Jawaban A Jawaban Salah Kita Ke Jawaban B Tiga peta Ke kanan Dan Dua peta Ke bawah Tiga peta Ke kanan Satu Dua Tiga Satu Dua Tiga Kemudian Dua peta Ke bawah Apakah ini Tepat Ya Ini Tepat Paling Tepat Berarti Ini adalah Jawaban Yang Benar Otomatis Kamu tidak Perlu Mencari Jawaban C Dan D Nah Pertanyaannya Semisal Ini adalah Urayan Atau Isyan Kamu bisa Menjawab Dengan Jawaban Yang Lain Contoh Dua peta Ke bawah Dan Tiga peta Ke kanan Apakah Ada Cara yang lain Juga Ada Satu Peta Ke kanan Satu Ke bawah Satu Ke kanan Satu Ke bawah Satu Ke Kanan Ini Sama Halnya Juga Bisa Karena Hitungannya Juga Sama Satu Dua Tiga Empat Lima Akan Tapi Jika Kamu pakai Jelur yang Kayak Gini Nanti Terlalu Banyak Kalimatnya Mending Lebih mudah Tiga peta Ke kanan Dua peta Ke bawah Atau Dua peta Ke bawah Tiga peta Ke kanan Kita lanjut Perhatikan gambar berikut Ada A dan B Jarak Titik A Ke titik B A ke B A ke B Kesini Ke bawah Jaraknya Adalah Tiga peta Tiga peta Ke bawah Ini mudah Sekali Tidak perlu Susah Susah Kita lanjut Ada Yuri Dan Ririn Nah Yang Ditanyakan adalah Jarak Ririn Ke titik Yuri Titiknya Ririn Ke Yuri Berarti Si Ririn Ini Disini Yuri Ada Disini Kita Pakai Pilihan Ganda Jawabannya Saja Yang A Dua peta Ke atas Dua peta Ke atas Berarti Ke atas Itu adalah Kesini Dua peta Sampai Sini Kemudian Dua peta Ke kiri Maka Kesini Dua peta Ke bawah Dua peta Ke bawah Nah Ini adalah Jawaban yang Tepat Coba kita Yang D Dua peta Ke bawah Kesini Dua peta Ke kanan Nah Maka Jawabannya Juga Salah Jika ini adalah Dua peta Ke kiri Maka itu Jawaban yang Benar Mudah kan Selesai Terima kasih Apabila Banyak Salah Kata Mohon maaf Semoga Bermanfaat Jangan lupa Untuk subscribe Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh